Intro Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idam Ajis memimpin langsung upacara serah terima jabatan wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Brikjen Paul Purwadi Arianto kini digantikan oleh Brikjen Paul Wahyu Hadi Ningrat di Gedung Trometer Pol Dhametro Jaya Pengangkatan Brikjen Paul Wahyu Hadi Ningrat sebagai wakil Polda Metro Jaya tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST garis miring 2014 garis miring 8 Romawi garis miring Kep garis miring 2018 tertanggal 13 Agustus 2018 Sementara itu, Brikjen Paul Purwadi Arianto resmi diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Lampung Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini yang sudah terjadi keras, saling mengisi, saling mengkapi kemudian saya mohon dua restunya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di Polda Lampung Brikjen Paul Wahyu Hadi Ningrat bukan orang baru di jajaran Polda Metro Jaya Wahyu pernah menjabat sebagai Direktur Resesor Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2016 Dari jabatannya tersebut, Wahyu pernah menangani sejumlah kasus besar yang mengehebohkan publik Wahyu telah diambil sumpahnya dan menegaskan siap untuk mengemban tugas baru sebagai orang nomor dua di Polda Metro Jaya Tentunya dalam hal ini merupakan amanah yang diberikan kepada saya Dan ke depan saya akan membantu Bapak Kapolda Metro Jaya dalam rangka mengamankan ibu kota Dan kemudian sebagai orang baru kami mohon dukungan dari rekan-rekan media dalam melakukan tugas untuk sebagai mitra dan bersinergi dalam tugas Upacara serah terima jabatan tersebut turut dihadiri juga oleh para penjabat utama Polda Metro Jaya, Bayangkari Serta para kapolres yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya Dari Jakarta, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta